Kembali lagi akhirnya kita ke sebuah flagship Asus yang bukan ROG Phone. Dia emang telat ya nih, Snapdragon 8 Gen 2 baru aja muncul, eh ini baru resmi dijual di Indonesia. Tapi, akan kami beri 5 alasan kenapa Zenfone 9 tetap menarik perhatian kami. Seperti footage yang kalian lihat ini, udah jelas bahwa nomor 1 ialah soal kamera 50MP unik yang stabil banget berkat sistem stabilisasi yang lebih mirip gimbal secara 6-axis, bukan sekedar sensor shift maupun OIS di lensa. Jadi dipake jalan ini relatif stabil ya, ideal buat vlogging atau bikin TikTok sambil jalan-jalan tanpa mesti bawa gimbal kemana-mana. Untuk stabilisasinya sendiri ada 3 mode, yakni off, terus normal yang bisa set resolusi sampai 8K dengan sedikit crop, dan terakhir ada Hyper Steady yang cropnya paling agresif, namun paling stabil untuk merekam video sambil jalan bahkan sambil lari. Hasil gambar sistem dual kameranya juga decent banget, ditemani kamera ultrawide 12MP dengan improvement dari Zenfone generasi lalu dan bisa bersaing dengan flagship-flagship keluaran 2022 lainnya. Though dibanding flagship-flagship 2023 yang bentar lagi muncul dengan sensor 200MP atau sensor 1 inci, ukuran sensornya jelas lebih kecil. Tapi ya itu, sistem OIS ala gimbal gini bikin syuting secara handheld jadi seru abis. Tidak lupa, kamera depan 12MP-nya juga bisa 4K dan punya autofocus. Mau flagship Asus yang gak seberat dan segede ROG? Ya ini solusinya. Kalau abis megang ROG phone, iPhone 14 Pro Max, atau Galaxy S22 Ultra, pasti langsung ngerasa bahwa ini kompak sekaligus ringan banget tumpu pengoperasian satu tangan. Layar Super AMOLED 120Hz support HDR Plus yang sangat terang ini hanya berukuran 5,9 inch. Ditanya apakah ini feel premium, tetap berasa premium kok dengan Gorilla Glass Victus 2.5D di depan, frame metal solid, disertai beberapa opsi warna cover belakang polimer, yang finishing-nya berasa antara kain dan amplas. Gak tau sih, ini durable atau enggak, yang pasti keset, gak nempel sidik jari, gak keliatan kalau baret, namun agak gampang kotor, terutama yang warna hitam ini. Solusinya ada di kardusnya sendiri, yakni dapet case hitam keren, yang dijamin nyaman, dan gak kalah ala-ala Space Age sesuai cover aslinya. Selain ukuran compact, ada satu lagi yang dimiliki Zenfone 9, tetapi gak dimiliki ROG Phone Series, yakni rating IP68. Jadi ya bebas untuk nonton TikTok sambil mandi atau diceburin di dalam air jika kotor. Untuk menampilkan berbagai konten di layar, Zenfone 9 ditenagai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Considering Snapdragon 8 Gen itu udah meluncur, apakah 8 Plus Gen 1 ini masih relevan? Tentu saja, dengan adanya chip baru kan gak bikin chip generasi selumia otomatis makin lambat. Chip ini masih sangat kompeten di semua hal lah, mulai dari main game Genshin sampai ngedit video. Stabilitas frame rate gak sebagus ROG Phone 6 tentunya, namun setelah main Genshin rata kanan beberapa saat dengan fps rata-rata 50 fps disertai beberapa frame drop, suhunya manageable lah. HP ini gak maksain gas pol sampai panas banget di tangan, paling 40 hingga 42 derajat. Dijamin chipset bikinan TSMC ini masih akan relevan beberapa tahun ke depan. Berhubung ukuran layar kecil dan resolusi cuma Full HD, baterai 4300 mAh disini gak masalah kok untuk bertahan sepanjang hari, usage normal ya, atau up to 5 jam main game terus-terusan. Dengan charger 30W, Zenfone 9 bisa keisi penuh dalam waktu sekitar 70 menit dari kosong. Oh, alasan terakhir, jika anda belum bisa sepenuhnya lepas dari jack 3,5mm, tinggal nengok ke bagian atas, lalu tinggal colok headset yang kebetulan, udah include di dalam box. Selesai. Speaker juga stereo ya, kualitas decent. Yup, intinya kami seneng Asus tetap merilis Zenfone 9 sebagai smartphone papan atas dengan cita rasa yang agak berbeda dibanding flagship-flagship Android lainnya. Karena ya, kalau ditanya apakah ada opsi Android high-end resmi lain di Indonesia yang bisa dioperasikan satu tangan dengan nyaman, saat ini tidak ada pilihan lain. Nah, soal cocok atau enggaknya Zenfone 9 untuk kebutuhan kalian sehari-hari, giliran kalian aja buat mendang-mending di komentar. Sekian dulu, yang pasti jangan lupa like dan share, and as always, stay safe, stay healthy.